Smart Happiness bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arvan Pradiansa. Power and Control from Marina membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini 9 Desember 2022. Ada yang istimewa di hari ini adalah hari yang diajak untuk kita semuanya memperingati, ingat-ingat tentang korupsi itu sangat jahat sekali dampaknya. Dan hari ini adalah hari peringatannya. Bertempatan dengan hari itu Smart Listener di kesempatan pagi hari ini lagu yang kami pendengarkan mengantarkan kita untuk membahas mengenai segitiga korupsi. Apa itu? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Elanur Lidja. Sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arvan Pradiansa. Selamat pagi Pak Arvan. Selamat pagi Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah penuh syukur ya. Yang penting nggak ada niat korupsi gitu lah ya Pak Arvan ya. Betul. Betul sekali. Sebelum kita membahas mengenai segitiga korupsi nih Smart Listener. Kalau bicara tentang korupsi kayaknya orang-orang tuh udah bosen ah gitu ya. Karena kayaknya nggak ada yang bisa dipercaya nih dari orang-orang atau ratur negara atau apa. Paling juga begini, paling juga begitu kan selalu di belakang layar ya. Nah kita mau bahas tentang segitiga korupsi ini apa di dalamnya. Begitu triangle ini. Nah Pak Arvan, kita ke lagu dulu ya. From Marina. Power and Control. Di bagian mana yang Pak Arvan ingin memberikan penekanan dulu, mengantarkan terhadap topik kita. Silahkan Pak Arvan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Saya harus bilang begini. Agak sulit untuk mencari lagu tentang korupsi. Yang genrenya sesuai dengan Smart FM. Gitu ya. Karena lagu yang terkait korupsi itu banyak sekali. Tetapi genrenya selalu genrenya. Heavy metal. Metal. Rock ya. Ya lagu-lagu yang anti kemapanan, anti establishment gitu. Yang isinya adalah pemberontakan gitu. Nah itu banyak sekali lagu-lagu seperti itu. Tapi sayangnya genrenya berbeda dengan genre. Itu dulu gendrenya produser saya tuh. Jovan, Pak Arvan. Kan Jovan dulu anak band, Pak. Oh oke. Nah dalam pencarian itu akhirnya saya ketemu dengan sebuah lagu yang bicara mengenai power and control gitu ya. Jadi lagu ini berbicara bahwa sesungguhnya yang dicari oleh manusia dalam hidupnya itu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan power dan kendali atau kontrol gitu. Termasuk yang dibahas dalam lagu ini adalah dalam hubungan cinta gitu. Jadi siapa dalam hubungan cinta itu yang memegang power dan memegang kendali gitu. dia akan bisa menguasai hubungan itu dan mengatur maunya hubungan itu nanti seperti apa gitu. Kira-kira itulah yang tadi disampaikan oleh lagu ini. Tapi kata kuncinya sesungguhnya adalah power, Mbak Ola. Dan ini sudah dibahas oleh ahli-ahli ilmu sosial, ahli ilmu politik sejak sangat lama gitu ya. Bahwa yang namanya power itu, jadi adagiumnya adalah dalam ilmu politik, power tends to corrupt. Jadi yang namanya kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan gitu. And absolute power corrupt absolutely. Dan kekuasaan yang absolut itu akan melakukan korupsi, penyalahgunaan secara sewenang-wenang gitu. Nah itu adagiumnya seperti itu. Dan ini saya kira sangat-sangat benar ya. Tetapi memang sayangnya Mbak Ola, kalau kita bicara mengenai korupsi itu, nomor satu, kesalahan utama ya ketika kita bicara mengenai korupsi, kita melihat bahwa, selalu melihat keluar gitu. Bahwa yang korupsi itu orang lain gitu. Bukan kita. Jadi selalu ketika kita bicara mengenai korupsi ya, hari ini kan kita bicara mengenai korupsi, dalam kaitannya dengan tanggal 9 Desember ini, hari Jumat ini adalah hari anti korupsi. Anti korupsi. Kedunia. Kedunia, ya. Tapi yang menarik, ketika kita bicara mengenai korupsi, selalu mikirnya orang lain gitu. Yang korupsi itu siapa? Orang lain. Yang korupsi itu siapa? Pejabat pemerintah. Orang-orang yang punya kekuasaan gitu. Padahal yang kita lupa, setiap kita sesungguhnya punya power. Dan seperti yang saya bilang tadi, power tends to corrupt. Itu kesalahan utama tuh. Jadi ketika bicara korupsi, pasti yang dilihat, oh, pejabat pemerintah, orang yang punya kekuasaan. Padahal setiap orang pada dasarnya mempunyai kekuasaan. Dan setiap kekuasaan akan cenderung disalahgunakan. Nah, yang kedua, kalau bicara mengenai korupsi, selalu yang dilihat itu penyalahgunaan itu uang gitu. Selalu yang kaitan dengan uang. Padahal sesungguhnya, ada banyak loh korupsi-korupsi yang tidak terkait dengan uang, tapi itu sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan juga gitu. Nah, salah satunya mungkin Anda melakukan itu, yang namanya korupsi waktu. Nah, itu kan tuh. Oleh kita tuh kan? Nah, itu. Itu bawalah. Baik. Pak Arvan, kita undang dulu smart listener begitu ya, di kesempatan pagi hari ini, untuk bergabung. Bicara tentang hari anti-korupsi sedunia. Ini mikir nggak sih? Kok sedunia ya? Berarti kan sampai sedemikian dasyatnya dampaknya gitu ya, kalau ini dilakukan. Sampai kita diajak untuk mengingat-ingat tentang bahaya itu di hari ini. Nah, smart listener, Anda sendiri punya komentar apa? Atau kalau menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah, supaya tidak terjadi korupsi? Kalau masih ingat, dulu ada istilahnya Bang Napi gitu ya, karena katanya kejahatan tuh terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, karena ada kesempatan gitu. Nah, kalau menurut Anda, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah korupsi? Silahkan boleh di-share di WhatsApp kami, di 0812. 11 12 959, atau juga bisa di YouTube di channel Osman FM, karena kami juga sedang live di sana. Kami jelas sesaat, tetaplah bersama dengan kami, kita mengajak Anda untuk membahas mengenai segitiga korupsi. Justru ketidakpastian itulah yang membuat hidup ini menjadi sangat menarik. Ingin menjadi motivator seperti Arvan Pradiansyah? akan diadakan di Jakarta selama 5 hari dari tanggal 16 sampai 20 Januari 2023. Untuk pendaftaran, yang ada di Makassar, kemudian di Manado, Balikpapan, Banjarmasin, lalu kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, lalu kemudian Anda yang ada di Medan, Jakarta dan Surabaya, Jakarta dan Pertanggerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Segitiga korupsi itu yang kita mau bahas di kesempatan pagi hari ini. Bertempatan dengan hari peringatan anti korupsi sedunia. Sedunia loh ya, jadi bukan Indonesia. Berarti dunia-dunia melihat bahwa bahaya banget nih kalau korupsi itu dibiarkan begitu. Baik, sebelum kita bahas tentang segitiga ini nih, Pak Arvan ya, barangkali segitiga ini adalah segitiga pengamannya, atau justru segitiga yang menyebabkannya, triangle-nya begitu. Kita mau berangkat dulu, saya sih berpikirnya gini, kalau ini sampai sedunia memperingati, berarti ini besar sekali dampaknya begitu. Pak Arvan, dari sudut pandang, dari pencariannya Pak Arvan, dari sesi persiapan, apa yang Bapak temukan dari bahayanya kalau korupsi ini itu artinya merajalela, selain dari kita kehilangan atau kerugian materi dan seterusnya begitu. Silahkan Pak Arvan. Ya, ketika korupsi ini dibiarkan merajalela, maka rusaklah peradaban. Jadi, civilisasi itu akan rusak. Sistem ekonomi akan rusak. Sistem politik akan rusak. Jadi, ini bahaya sekali. Tapi yang ingin saya garisbawahi, sebelum kita bahas nanti segitiga itu seperti apa, adalah dua hal itu tadi, Mbak, yang perlu kita garisbawahi. Nomor satu, ketika kita bicara korupsi, itu selalu yang kita lihat itu orang lain pasti. Termasuk pagi ini ya, ketika kita bicara mengenai korupsi, oh iya, itu saya tahu tuh, ada pejabat pemerintah, ada pejabat di BUMN misalnya, atau pejabat di swasta gitu ya, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya wawenang gitu. Kita lupa melihat ke dalam diri kita sendiri, bahwa sesungguhnya, setiap orang, sekecil apapun, dia punya power and control. Seperti lagu tadi, setiap orang itu punya power. sekecil apapun gitu. Bahkan ketika kita di kantor ya, ketika kita pergi ke suatu tempat gitu, pergi ke suatu tempat, kita pakai transportasi ya, kita bayar taksi misalnya kan, itu kan sebetulnya bisa juga kita korupsi kan, uang kecil seperti itu ya, uang kembalian dan sebagainya. Saya pernah punya karyawan yang melakukan itu gitu. Ya, jadi uang taksi yang kecil-kecil gitu, uang-uang receh-receh gitu, dia bisa lakukan korupsi gitu. Membeli sesuatu, misalnya dia membeli barang ya, diminta untuk membeli barang, sebuah kebutuhan kantor gitu, kemudian dia markup gitu. Markupnya juga kecil. Markupnya misalnya harga barangnya 200 ribu, ya dinaikin sedikit jadi 250 ribu gitu. Nah, kita seringkali ketika kita bicara korupsi, kita ngeliatnya selalu keluar gitu. Padahal yang ingin kita garis bawahi dalam talk show kita pada pagi hari ini adalah, look at yourself gitu, lihatlah ke dalam, karena sekecil apapun Anda punya potensi melakukan itu. Dan ketika kita punya power, seperti tadi, power tends to corrupt, berarti kita punya potensi untuk melakukan korupsi, sekecil apapun, cuma 20 ribu, tapi itu korupsi juga namanya gitu. Nah, yang kedua yang juga kita harus garis bawahi adalah, ketika bicara korupsi itu, yang selalu kita pikir itu korupsi itu uang. Padahal ada banyak sekali korupsi yang lain, misalnya korupsi waktu misalnya. Atau kita korupsi dalam pengertian, misalnya ada permintaan di kantor dari orang yang tidak kita sukai, misalnya gitu ya. Kemudian kita bikin lama gitu. Ya mestinya dalam satu jam itu pekerjaan itu sudah selesai. Tapi kita bikin jadi lama gitu. Kita bikin jadi satu hari, biar tahu rasa dia gitu ya. Nah, sebetulnya kan itu kita sudah menyalahgunakan wawenang yang kita miliki gitu. Ya, yang tadinya tugas kita mempermudah, kemudian kita bikin mempersulit gitu. Karena kita nggak suka sama orangnya gitu. Jadi, saya kepingin pagi hari ini, karena kita bicara hari korupsi sedunia, jangan selalu ngeliat keluar gitu lah. Ya. Karena kalau ngeliat keluar itu, yang terjadi adalah blaming nanti. Dan ada banyak sekali, contoh di luar ada banyak sekali, betul. Dan kita akan menemukan nanti dengan sangat mudah. Tapi yang paling sulit adalah menemukan ke dalam. Gitu. Apakah Anda juga melakukan korupsi yang kecil-kecil itu, yang cuma 10 ribu, 20 ribu, korupsi waktu, dan sebagainya itu. Ya. Pak, kalau begitu, boleh nggak kita samakan dulu gitu ya, titik berangkatnya. Sebenarnya korupsi itu apa sih? Karena mungkin banyak orang akan mengatakan, Pak, begitu aja dipersoalkan. Itu sementara yang korupsi-korupsi yang udah mengambil hak orang lain, ya hukumannya ringan banget gitu ya. Terus dibandingin sama orang Korea gitu. Di Korea gitu. Pak, kalau korupon di Korea langsung dihukum mati, Pak. Iya. Oke, silahkan Pak Arvan. Korupsi itu adalah penyalahgunaan wawonang. Ketika kita punya wawonang, dan kita tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, itulah korupsi. Itu Mbak Ola, sesederhana itu gitu. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita, itulah korupsi. Jadi sebetulnya dalam kategori korupsi ini, termasuk yang namanya kecurangan, itu termasuk korupsi. Perselingkuhan gitu kan, itu namanya juga korupsi. Kita melakukan sesuatu yang nggak boleh kita lakukan gitu. Kita cheating dengan pasangan kita, itu juga korupsi. Sesungguhnya. Menyalahgunakan wawonang, yang kita gunakan. Yang kita miliki gitu, dalam hidup ini. Itu Mbak Ola. Oke. Nah ini kan jadi clear ya, apa definisi bersama kita begitu ya. Baik, Pak Arvan, ya itu kan banyak yang mengatakan, Pak Arvan, kalau bicara tentang korupsi, ya ngeliatnya yang besar-besar aja lah, yang memang merugikan masyarakat, merugikan negara begitu ya, mengambil hak yang bukan dia, sampai orang tuh akhirnya jadi kelaparan, uang yang harus dipakai untuk penanganan tertentu misalnya gitu ya. kan banyak ya kasusnya ya, kalau lagi ada bencana gitu kan, kucuran dana banyak tuh. Nah banyak juga kesempatan untuk mengkorupsinya, dan banyak kejadiannya. Yang kayak gitu-gitulah, Pak Arvan, yang dibahas gitu kan ya. Nah, seberapa penting sih kita memang, secara, secara menyeluruh gitu ya, menyadari bahwa ini bukan hanya bicara yang besar, tapi juga berangkat dari yang kecil, Pak Arvan. Itu juga sebuah kesalahan dalam pemahaman gitu ya. Api besar, itu selalu berawal dari api kecil. Iya. Kebakaran selalu dimulai dari api kecil gitu. Iya. Jadi kalau mau memadamkan kebakaran, jangan tunggu sampai apinya menjadi besar. Karena ketika apinya sudah menjadi besar, kita kewalahan. Dan kerugian yang akan ditimbulkan juga cukup besar. Kerusakan yang ditimbulkan juga akan cukup besar, kalau apinya sudah menjadi besar. Jadi rumusnya itu, api besar selalu berawal dari api kecil. Ya kalau kewenangannya baru sebagai office boy, itu kan power ya. Office boy aja punya power loh. Iya kan? Iya kan? Diminta beliin barang, diminta beliin makan siang, diminta beliin makan siang, cuma 50 ribu, dia korupsi. Dengan 50 ribu itu, dia korupsi mungkin hanya 2 ribu, 3 ribu. Kenapa dia korupsi 2 ribu, 3 ribu? Ya karena memang wawenangnya, power yang dia miliki, harus segitu. Dan itu dianggap, ya udahlah, gak apa-apalah gitu kan. Karena kecil lah gitu. Tapi bayangkan orang yang seperti ini, dengan posisi yang terbatas saja, dia bisa korupsi, walaupun kecil juga gitu. Bagaimana kalau dia sekarang diberikan uang yang lebih besar jumlahnya, misalnya 10 juta gitu. Kira-kira dia korupsi gak? Dengan uang, dikasih uang 100 ribu saja, dia sudah korupsi gitu. Apalagi dikasih uang 10 juta gitu. Dan nanti kemudian meningkat, ketika dia meningkat lagi, menjadi 100 juta, tentunya dia juga akan melakukan korupsi juga gitu. Yang jumlahnya akan semakin lama semakin besar. Nah, kita seringkali mempermasalahkan ketika sudah besar gitu. Padahal kita lupa bahwa api besar, selalu berawal dari api kecil. Baik. Pak Arvan, kita bahas ini lebih jauh ya, segitiga tadi ini, kan berarti ada sisi-sisinya. Tiga sisi ini apa sih gitu ya. Sebentar, smart listener pasti penasaran kan. Saya juga penasaran banget ini ya. Kita bahas lepas jendak. Silahkan Anda bisa kasih komentar Anda ke WhatsApp, ke 0812-112-959. dan aku juga di YouTube di kanal Smart FM. Kami jadi sesaat, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Kami membahas mengenai segitiga korupsi. Justru ketidakpastian itulah yang membuat hidup ini menjadi sangat menarik. Ingin menjadi motivator seperti Arvan Pradiansyah? Ikuti program sertifikasi motivator leadership and happiness. Bersama Arvan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Dalam program ini, Arvan Pradiansyah akan melatih Anda untuk menjadi motivator yang handal, mendeliver materi dengan efektif, serta membangun brand Anda sebagai motivator leadership and happiness. Program sertifikasi ini terbatas hanya untuk 20 orang dan akan diadakan di Jakarta selama 5 hari dari tanggal 16 sampai 20 Januari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi ILM di 0812-12345949. 0812-12345949. Be the next certified leadership and happiness motivator with Arvan Pradiansyah. Semalai sana dan sahabat yang bergabung, terima kasih. Wow, ini komenternya banyak ya pagi hari ini ya. Bicara tentang hari anti korupsi gitu ya. Ada yang katakan, ya kalau nggak mau ada korupsi di kantor gajinya gede lah. Nah, bener nggak tuh fasilitas besar itu menjaga korupsi? Nanti kita tanya ya. Karena banyak juga kasus-kasus gaji udah gede juga tetap korupsi gitu kan ya. Lalu kemudian ada yang mengatakan, ini dia, ya dari Pak Agung ya, yang bergabung bersama kita dari Yogyakarta. Pengalaman Pak Arvan ya, misalnya beberapa kali punya kafe itu akhirnya bangkrut karena karyawan korupsi gitu ya. Pembelian purchasingnya tuh banyak yang bocor, katanya seperti kayak gitu. Jadi, udah dengan segala sistem katanya ya, tetap aja dua kali dia bikin FNP kafe gagal. Jadi, menurutnya mental dan karakter orang yang menentukan sih Pak Arvan. Oke, karyawannya ngambil ya. Lalu kemudian ini ada juga komentar dari Mbak Fani yang bergabung bersama kita dari Lampung ya. Nah, sama katanya Ibu-Ibu juga kalau belanja suka korupsi tuh katanya begitu ya. Minta tambahan terus. Oke, Mbak Fani yang punya usaha ya, baik. Nanti kita minta komentar dari Pak Arvan. Baik, Pak Arvan, sebelum menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan ya, ada yang bicara soal, oh ya karyawan ya korupsi gitu ya, pembelian-pembelian, mulalah apa dan sebagainya, ada Ibu Fani juga. Mari kita coba kupas dulu segitiga ini ya. Silahkan Pak Arvan, sisinya apa saja ini? Silahkan Pak. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Jadi, ini boleh dianggap sebagai segitiga pengaman? Boleh. Boleh ya. Tapi ini, segitiga ini sangat powerful ya. Karena ini nanti akan menggambarkan dengan sangat jelas sekali, korupsi itu anatominya seperti apa. Asalnya dari mana? Kemudian, komponen apa yang harus terpenuhi sampai betul-betul terjadi korupsi? Nah, komponennya harus tiga-tiganya terpenuhi. Kalau baru satu aja itu belum akan terjadi. Dua belum akan terjadi. Tapi kalau tiga-tiganya terjadi, baru akan menghasilkan korupsi. Kita mulai dari yang pertama ya. Baik. Komponen yang pertama, dan ini yang sangat penting, pintu masuk dari yang namanya korupsi, itu adalah yang namanya intention. Intention. Niat. Jadi itu betul sekali, kalau di awal tadi, Mbak Ola mengatakan, saya tidak punya niat korupsi. Nah itu. Kalau Anda mengatakan, saya tidak punya niat korupsi, maka selesai semua. Kita tidak perlu bahas komponen kedua, komponen ketiga, enggak perlu. Karena memang korupsi itu selalu berawal dari niat. Intention. Nah, ketika kita bicara yang namanya intention, apa sih intention itu? Intention itu adalah niat. Dan niat itu awalnya dari mana? Awal dari niat itu adalah yang namanya pikiran, atau thought. Pikiran ya, thought. Kemudian yang namanya intention itu, niat itu awalnya adalah yang namanya keinginan. Nah, kalau kita bicara korupsi dari sudut pandang happiness, maka korupsi itu memang sulit dihindari, Mbak Ola. Kenapa? Karena setiap orang itu secara alamiah gitu ya, keinginannya itu selalu mencari sesuatu kesenangan, kenikmatan, kemudahan. setiap orang itu selalu mencari itu, kesenangan, kenikmatan, kemudahan. dan setiap orang itu selalu menghindari kesulitan, penderitaan, gitu ya. Jadi, memang secara nature, orang itu kepingin sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, yang mudah-mudah saja, ngapain? Harus usaha repot-repot, gitu, kalau bisa sesuatu yang mudah. Nah, ini kalau dari sudut pandang happiness, itu seperti itu. Ini yang menciptakan keinginan, gitu, bahwa, oh, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang nikmat, gitu. Itulah yang namanya korupsi. Nah, yang kedua, dilihat juga, kalau dilihat dari sudut pandang happiness, kenapa kita seringkali punya pikiran-pikiran, atau keinginan untuk korupsi? Karena dalam diri setiap manusia itu, berlaku hukum ekonomi. Apa itu hukum ekonomi? Nah, kalau kita masih ingat pelajaran dulu, di sekolah dulu ya, yang namanya, hukum ekonomi itu adalah, dengan pengorbanan. Sekecil-kecilnya. Sekecilnya, ya kan? Menghasilkan. Keuntungan sebesar-besarnya. Setiap manusia itu punya keinginan seperti itu, bersifat efisien, jadi, melakukan yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Itu kan merupakan kecenderungan setiap manusia, kan? Makanya itu dirumuskan dalam sebuah, ada gium gitu, yang namanya hukum ekonomi, gitu. Nah, yang menarik adalah, ketika orang melakukan korupsi, itu, dasarnya adalah itu, karena dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan pengorbanannya sekecil-kecilnya. Dan ketika dia bisa korupsi, maka ada sebuah perasaan yang dihasilkan. Bukan hanya senang, tapi menang. Aku merasa menang, karena aku mendapatkan sesuatu yang sebetulnya bukan hatku. Aku mendapatkan sesuatu yang orang lain nggak dapet. Yang orang lain pakai cara-cara yang wajar nggak dapet. Aku dapet. Ada sebuah kebanggaan, gitu. Kebanggaan yang salah, ya. Ada sebuah perasaan menang. Nah, itu Mbak Ola yang akhirnya menciptakan keinginan-keinginan tadi itu. Oke. Jadi memang korupsi itu kalau dilihat dari sudut pandang happiness, itu sulit diberantas. Kenapa? Karena ya, itu setiap orang mencari kesenangan, dan setiap orang mencari kemenangan, gitu. Dengan cara yang seminimal mungkin menghasilkan keuntungan yang sebesar mungkin, gitu. Itu Mbak Ola. Itulah yang kemudian menciptakan pikiran-pikiran, gitu. Nah, pikiran-pikiran itu adalah api kecil. Nah, pikiran dan keinginan itu adalah api kecil. Tapi karena diulang-ulang terus setiap hari, dan kemudian juga kita melihat banyak contoh di masyarakat, akhirnya dia lama-lama menjadi api besar. Nah, ketika dia sudah menjadi api besar, itulah yang kita sebut dengan intention. Akhirnya kita mengalami yang namanya, istilahnya itu kebulatan tekat, gitu. Oh, kayaknya aku coba deh sekali ini deh. Kita lihat deh gimana. Kalau nggak dicoba, katanya kan, nanti kita penasaran, gitu, kalau kita nggak coba. Coba deh sekali ini. Kita lihat hasilnya seperti apa, gitu. Karena ini keinginan-keinginan itu makin lama, bukannya makin kecil, tapi karena kita ulang-ulang terus, ya akhirnya keinginan itu lama-lama makin besar, menjadi api besar, gitu. Akhirnya ada kebulatan tekat. Itulah yang namanya intention, atau niat, gitu. Itu Mbak Ola, komponen pertama ini. Komponen yang pertama, ya. Oke, masih ada waktu sebentar sebelum kita jeda, nanti kita jelaskan di sesi yang berikutnya. Komponen yang kedua, nih, Pak Arfad. Ya, jadi komponen kedua ini tidak akan ada kalau komponen pertamanya itu kita bisa kendalikan, gitu. Seperti tadi Mbak Ola mengatakan apa? Di awal sekali sesi kita, kita tidak punya niat untuk korupsi. Jika Anda mengatakan itu, selesai. Kita nggak usah bahas komponen kedua, nggak usah dibahas. Apalagi komponen ketiga, gitu. Tapi, nah seringkali kan kita nggak begitu. Kita kan pengen nyoba, gitu. Manusia itu punya sebuah rasa yang namanya penasaran, gitu. Mantang, gitu, ya. Coba lah sedikit lah, coba lah gimana sih rasanya, gitu. Nanti kalau misalnya ternyata tidak enak, baru dia menghentikan. Tapi seringkali yang namanya korupsi, menghasilkan yang namanya addiction, nah itu. Jadi udah nyoba sedikit, berhasil. Nyoba lagi, berhasil. Terus ketagihan, gitu. Mbak Ola, ya. Nah, komponen yang kedua dari segitiga korupsi, itulah yang namanya opportunity. Jadi opportunity itu, itu adalah faktor eksternal. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai niat atau intention, itu adalah faktor internal ada dalam diri kita. Opportunity itu faktornya eksternal. Itulah yang dilakukan oleh KPK. Itulah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Tetapi, yang namanya faktor eksternal itu, Mbak Ola, secanggih apapun sebuah sistem itu diciptakan, yang namanya intention, niat itu akan mengalahkan segalanya. Karena kalau Anda punya niat, intention itu, the intention has legs. Yang namanya niat itu punya kaki-kaki. Dan ketika kita berniat, maka niat itu akan selalu mencari jalan, Mbak Ola. Oke. Secanggih apapun, secanggih apapun sistem pengamanan, prevention terhadap korupsi, dibuat oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan sebagainya, secanggih apapun, yang namanya niat itu akan selalu mencari jalan keluar. Iya. Dan nanti akan selalu ketemu itu. Iya. Akan selalu ketemu nanti jalannya apa, entah dengan cara gimana, tahu-tahu bisa terjadi juga korupsi. Walaupun secara oportiknya sudah ditutup sebetulnya, dengan berbagai macam cara. Oke, pantas ada pepatah lama yang mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya, Pak. Ketika kita punya niat, termasuk niat untuk berbuat baik ya, kalau niat untuk berbuat baik, ketika kita punya niat, pasti akan ketemu jalan. Tapi ketika kita tidak punya niat, yang muncul adalah excuse. Nah itu kan, kalau kita bicara dalam konteks motivasi yang baik ya. Tetapi itu ternyata juga bisa dibawa ke dalam motivasi yang buruk. Ketika kita punya niat, niatnya sudah berbura tekat untuk korupsi, maka korupsi itu akan selalu mencari jalannya sendiri dan akan ketemu nanti caranya untuk bisa menyiasati sistem yang sudah dibuat gitu, Mbak Ola. Jadi opportunity itu sebetulnya nggak akan ada artinya. Kalau tidak ada niat ya. Karena opportunity itu ada jauh sekali powernya di bawah yang namanya intention. Intention itulah yang punya power yang sangat dahsyat gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Baik, kita akan bahas lebih jauh tentang opportunity dan kemudian bagaimana kalau ada kesempatan gitu ya di depan kita berhadapan dengan ini nih, bagaimana memutuskan yang hati kecil sih enggak gitu ya. Tapi begitu dengar suara-suara dari kanan kiri, itu banget sih lo nggak ambil kesempatan ini gitu ya. Kapan lagi gitu-gitu kan ada suara-suara seperti itu ya. Kita bahas di sesi berikutnya. Semalisa, sabar sebentar. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness untuk satu sisi yang terakhir ya. Kita bahas mengenai segitiga korupsi. Rayakan Natal dan Tahun Baru bersama orang terkasih di Hotel Borobudur. Nuansa Natal di setiap sudut Hotel Borobudur siap memberikan kegembiraan untuk Anda. Ragam kegiatan menyenangkan dan mengesankan akan hadir dengan tema The Greatest Borobudur Show. Mulai dari promo Natal hingga perayaan akhir tahun. Tidak ketinggalan penampilan spesial dari DeFi Indonesia, Titi DJ, yang akan menghibur dan memberiakan suasana pergantian tahun Anda di Hotel Borobudur. Anda juga berkesempatan mendapatkan harga promo untuk room dan dinner New Year's Eve. Selengkapnya mengenai The Greatest Borobudur Show akan dibahas dalam perbincangan interaktif di Smart FM. pada Jumat 9 Desember 2022 mulai pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bersama kami dan nikmati perayaan Natal serta tahun baru di Hotel Borobudur, Jakarta. Smart FM Business and Inspiration part of Kompas Gamedia Radio Network. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dampak buruk dari korupsi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ya Smart Listener. Baik kita sambung Pak Arvan. Tadi komponen yang kedua kan adalah opportunity begitu ya. Bagaimana sih kalau misalkan oke lah saya nggak ada niatnya. Tadi Pak Arvan mengatakan oke kalau nggak ada niat pasti yang lain-lainnya gugur. Tapi seringkali kita nih berhadapan dengan kondisi saya nggak niat sih Pak Arvan pada awalnya gitu ya. Tapi di samping kanan-kiri saya gitu ya semua mengatakan ibu-ibu banget sih jadi karyawan. Kapan lagi mau kaya gitu. Terus pengusaha kan enak aja dapet keuntungan kita. Nah kan suka begitu tuh ya. Kita gitu ya. Jarang ada karyawan mau berkorban buat perusahaannya. Susah itu dapetnya itu. Nggak ada korupsi ya. Nah kalau berhadapan dengan kayak gini nih apa yang harus kita lakukan sebagai person yang berhadapan dengan opportunity itu Pak Arvan? Ya terima kasih banyak Mbak Olaya. Sebelum menjawab pertanyaan bagus ini saya juga ingin mengajak nih teman-teman semua untuk ikutan acara sertifikasi motivator leadership and happiness Mbak Olaya. Yang kita adakan pada tanggal 16 sampai 20 Januari 2023. selama 5 hari saya akan meng-cloning diri saya supaya teman-teman semua supaya teman-teman nanti bisa jadi motivator seperti saya juga gitu. Asik. Nah silahkan teman-teman yang berminat daftarkan diri Anda ke 0812 12345 949 0812 12345 949 untuk mengikuti sertifikasi motivator leadership and happiness yang luar biasa ini. Selama 5 hari kita akan belajar sama-sama ya teman-teman semua dari pagi sampai sore. Oke. Baik Mbak Olaya. Nah opportunity ya. Jadi begini. Semua orang itu Mbak Olaya semua orang itu adalah orang yang baik. Semua orang itu adalah orang yang berahlak kalau tidak ada kesempatan. Kalau nggak ada godaan ya. Bukan kalau nggak ada godaan. Kalau nggak ada kesempatan. Kalau nggak ada nggak ada kesempatan ya semua orang baik. Semua orang itu berahlak gitu. Kalau tidak ada kesempatan. Iya kan. Mau korupsi tapi korupsinya apa yang mau dikorupsi nggak ada gitu. Ya. Nggak ada sesuatu yang menjadi jalan untuk melakukan korupsi. Maka sebetulnya orang baik atau nggak baik itu kelihatannya kalau ada apa? Nggak ada kesempatan. Jadi kesempatan sesuatu adalah ujian gitu. Karena kalau nggak ada kesempatan semua orang itu baik. Bahkan orang yang sudah berniat korupsi saja sudah berniat nih tapi dia tidak mendapatkan kesempatan belum menemukan kesempatan dia tetap menjadi orang baik. Kan kalau baru niat saja kan niat kan tidak dihitung sebagai kejahatannya. Walaupun kalau kita lihat dari sudut pandang happiness ketika Anda sudah berniat saja Anda sudah cacat. dari sudut pandang happiness ya Anda sudah berniat Arvan Pradiansyah berniat korupsi coba bayangin padahal dia belum melakukan korupsi saya belum korupsi tapi saya sudah berniat korupsi bayangkan itu. Berarti saya sebetulnya sudah cacat sebagai seorang motivator walaupun saya belum bisa dikenakan hukuman gitu. Belum masuk aspek hukum karena saya belum melakukan apapun tapi sudah berpikir enak juga ya kalau korupsi ya. Nah itu aja sebetulnya sudah cacat kita. secara etika kita sudah cacat secara etika ya secara hukum belum gitu. Jadi orang itu harus ada dua komponen ini Mbak Olah jadi nomor satu adalah intention, niat gitu dan niat ini adalah faktor yang primer faktor yang luar biasa faktor penentu sesungguhnya. Yang kedua adalah opportunity dan opportunity yang menjadi ujiannya bahwa orang itu baik atau tidak. Tetapi bahkan opportunity tidak ada saja kalau niat Anda begitu besar gitu ya untuk korupsi Anda akan segera menemukan jalannya. Karena itu adalah hukum alam sesungguhnya itu namanya mes takung gitu. Betul. Tapi ini mes takung secara negatif gitu. Jadi karena kita pingin sekali korupsi dibayangin terus setiap hari kemudian dapat bisikan-bisikan dari teman-teman tadi itu akhirnya apa? Suatu ketika itu akan menjadi kenyataan yang namanya opportunity itu akan datang dengan sendirinya gitu. Karena kita selalu mencari itu gitu Mbak Ola. Jadi hati-hati dengan yang namanya niat karena niat adalah segalanya. Niat itu very powerful Mbak Ola. Oke. Kita berangkat ke komponen yang ketiga. Oke. Semua yang kedua dan ketiga tidak akan ada kalau intensinya tidak ada. Selesai sampai di situ. Tapi kan ini bersambung. Oke. Kita berhadapan ada opportunity. Nah apalagi yang kemudian semakin mematangkan korupsi itu nih Pak Arpan. Ya. Very good. Saktor ketiga setelah intention opportunity namanya yang ketiga itu rationalization. Rasionalisasi. Oke. Pembenaran ya. Ya. Justifikasi rasionalisasi mencari pembenaran mencari alasan yang masuk akal gitu. Jadi sesungguhnya Mbak Ola sudah punya intention yang sangat besar kemudian sudah mendapatkan opportunity karena selalu mencari tadi dengan pikiran-pikirannya selalu menemukan sudah menemukan jalan tapi sebelum kita betul-betul melakukan korupsi ada satu tembok ada satu pengaman yang diciptakan oleh Tuhan supaya manusia tidak terjurmus ke dalam kejahatan dan ketidakbaikan. Apa itu pengaman itu? Itulah yang namanya hati nurani. Jadi kita sudah mau korupsi nih sudah mau korupsi sudah berniat ya sudah berbulat tekat mau korupsi mencari kesempatan akhirnya ketemu sudah dua kan? kita sudah mau korupsi nih belum tentu jadi kenapa? Ada yang namanya hati nurani yang selalu mengatakan jangan begitu itu jahat kasihanilah orang lain kamu mengambil yang bukan hak kamu kamu mengambil hak orang lain ini bukan sesuatu yang disukai oleh Tuhan ini sesuatu kejahatan kemanusiaan itu kan selalu ada di dalam pikiran kita kan? karena kan kampanye-kampanye anti korupsi juga selalu digaungkan di mana-mana di mesjid di gereja di pura di mana-mana kan selalu para ahli agama ustad kiai pendeta pastur biksu siapapun itu selalu menggaungkan itu nah itu kan ada sisa-sisanya lah yang masuk di kepala kita kan? dan juga Tuhan memberikan hati nurani kepada kita apa itu hati nurani? hati nurani selalu menunjukkan kompas kepada kebenaran dan kebaikan gitu nah jadi kita terhalang tuh udah mau korupsi udah punya niat udah punya opportunity terhalang gak jadi korupsi karena selalu diingatkan jangan begitu kamu dosa itu kasian itu orang-orang miskin anak-anak yatim itu kasian nah karena itu maka kita setan juga tidak putus asa gitu ya setan ya yang gak putus asa iya gak putus asa pas itu aja kalah katanya akhirnya dia menciptakan apa? itulah yang namanya rasionalisasi dengan adanya rasionalisasi maka hati nurani kita akan dijinakan dalam tanda petik dan kita akan merasa ah sekali-sekali gak apa-apa deh gitu ya nah apa itu rasionalisasi? itu adalah suara-suara dalam hati kita yang membenarkan itu ya misalnya dengan dengan mengatakan apa? ya gaji saya kan kecil nah itu kan gaji saya kecil wajar dong kalau saya sekali-sekali melakukan korupsi toh korupsi saya juga tidak seberapa iya kan? itu kan ada tuh bukan hanya kita yang mengatakan dalam diri kita tapi dari percakapan kita dengan rekan-rekan kita kan seringkati lah gak apa-apa lah segitu aja udah lah gak usah dipikirin lah udah lah itu kan sudah terjadi itu udah lah gitu ya kemudian ada lagi misalnya rasionalisasi yang lain misalnya dengan mengatakan apa? ah setiap orang juga kalau dapat kesempatan seperti kamu pasti akan melakukan ya ini bukan sesuatu yang istimewa banget kok biasa aja gitu ya kan? ada lagi mungkin bisikan-bisikan begini ya kalau sewajarnya tidak berlebihan ya kalau kamu sesuai dengan kebutuhan hidup aja lah ya kan? ya gak apa-apa lah tapi jangan berlebihan ya jangan berlebihan ya tolong ya nah itu kan rasionalisasi akhirnya apa? dengan rasionalisasi itu kita merasa mampu menjinakkan hati nurani ya gak apa-apa lah asal jangan berlebihan atau gini lah yang saya ambil kan duitnya orang kaya misalnya ya misalnya karyawan di kantor ya misalnya yang keonangan misalnya apa pasang iklan berhubungan dengan klien gitu-gitu ya lah yang saya ambil kan hartanya orang kaya kan bukan harta orang miskin kan yang gak boleh itu kalau kamu hartanya orang miskin harta anak yatim itu gak boleh lah ini kan harta orang kaya gitu ya gak apa-apa lah sedikit-sedikit gak apa-apa lah toh dia kan tidak jadi miskin miskin gara-gara itu kan ya itu rasionalisasi Mbak Ola dan itu kita butuhkan itu pikiran-pikiran seperti itu terus-menerus diproduksi dalam otak kita supaya kita mampu melawan yang namanya hati nurani akhirnya kita mengatakan iya ya bener lah gak apa-apa deh sekali-sekali gak apa-apa deh gitu jangan keseringan ya ingat ya jangan keseringan ya tapi sekali dua kali gak apa-apa lah ya oh ini kan juga hartanya orang kaya lah yang saya ambil berapa sih bagi dia berapa sih gitu ya seakan-akan kalau kita korupsi itu semata-mata kita merugikan orang kita lupa bahwa ketika kita korupsi sesungguhnya kita merugikan diri kita sendiri loh kita sesungguhnya sudah menjadi orang yang cacat secara batiniah gitu cacat secara spiritual dan tidak ada jaminan bahwa kita tidak mengulangi itu lagi karena korupsi selalu menghasilkan kenikmatan gitu dan orang yang mendapatkan kenikmatan akan cenderung mengulangi hal itu sampai gak tahu sampai kapan gitu sampai akhirnya mungkin harus ketabrak sama tiang listrik kan gitu kan kan pernah ada kejadian itu orang yang korupsi terus berhasil terus kemudian tabrak tiang listrik selesai dia masuk penjara gitu oke baik Pak Arvan tiga komponen ini mengingatkan kita nah merespon tadi apa yang disampaikan oleh smart listener ya supaya gak korupsi gaji lebih besar lah Pak Arvan gitu ya atau ada ada yang mengatakan ya ini memang korupsi itu bukan bukan soal sistemnya harus bagus dan sebagainya sistem satu hal tapi karakter orang itu ternyata yang juga jadi kunci silahkan Pak Arvan betul sekali jadi ujung dari semuanya itu adalah intention makanya kalau khusus teman-teman yang beragama Islam ya kalau anda ingat sabda nabi yang paling terkenal tuh Mbak Ola itu judulnya adalah kata-kata nabi itu inamal a'malu bin niat katanya wa inamal ikulim ri'i manawa sesungguhnya nilai dari sebuah perbuatan itu adalah pada niatnya jadi yang diukur itu bukan perbuatan orang tapi niatnya dan setiap orang tergantung dari apa yang dia niatkan nah itu sabda nabi salah satu sabda nabi yang sangat terkenal setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan dan itu terbukti gitu ketika kita berniat maka walaupun opportunity ditutup gak peduli kita akan cari the intention has legs yang namanya niat itu punya kaki-kaki yang selalu mencari selalu menemukan jalan gitu dan ketika kita berniat niat baik maupun niat jelek Mbak Ola maka kita menginginkan sinyal ke alam semesta dan nanti alam semesta akan membantu kita berkonspirasi untuk mewujudkan tujuan kita the universe will conspire to make it happen termasuk untuk hal-hal yang jelek ini gitu jadi intention inilah yang menjadi concern dari kita nah intention itu dasarnya dari pikiran dasarnya dari apa keinginan karena secara pembahasan dari sudut pandang happiness setiap orang itu menginginkan kesenangan kenikmatan kemudahan dan itu salah satunya bisa difasilitasi dengan yang namanya korupsi maka hati-hatilah ketika Anda sudah mulai punya keinginan kendalikan keinginan ini kalau kita bisa mengendalikan keinginan keinginan adalah api kecil nah itu tapi seringkali kita mengabaikan yang namanya api kecil dan kemudian kita mengatakan ah itu kan cuma sebuah pikiran saja hati-hati ketika Anda berpikir maka sesungguhnya secara spiritual Anda sudah cacat walaupun secara hukum Anda tidak bisa dipermasalahkan karena tidak melanggar aspek hukum apapun tetapi secara spiritual kita sudah membuka sebuah api kecil dalam diri kita yang nanti akan berkembang menjadi api yang lebih besar itulah yang namanya intention atau niat dan ketika ada niat opportunity akan terbuka dan ketika niat dan opportunity bergabung maka kita akan melampaui yang namanya hati nurani itu dengan menciptakan berbagai rasionalisasi sehingga segala sesuatu menjadi kelihatan boleh menjadi kelihatan wajar dan masuk akal kalau kompaksinya sekedarnya saja katanya gitu secukupnya secukupnya gitu ya secukupnya saja baik Pak Arvan mudah-mudahan dari obrolan kita pagi hari ini yang sangat ajam sekali bisa membuka wawasan ya gak lagi melulu kita menunjuk keluar tapi tiga jari ke dalam itu mengingatkan kita gitu ya untuk kita selalu eling lan waspodo begitu ya Pak Arvan baik sehat-sehat pastinya untuk smart listener supaya bisa terus berkarya dimanapun Anda berada minggu depan kita akan jumpa kembali demikian juga dengan Pak Arvan sukses senantiasa ya sehat-sehat Pak Arvan kita pamit ya Pak Arvan ya oke selamat menikmati saya Arvan Pradiansha if you want to be happy be happy be happy now demikian smart happiness bersama Arvan Pradiansha penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The Seven Laws of Happiness